Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pada etikless pada pagi hari ini Kita akan membahas untuk membuat sebuah produk Yang bisa dijual dengan nilai ganda Yaitu nilai dakwah Pada Tutorial pada pagi hari ini Kita akan membuat sebuah kaos Menggunakan Dua software yaitu Inkscape dan Jim Yang mudah merupakan software gratis Yang bisa di download di website masing-masing Kemudian Untuk font Template bisa di download di Link yang kemana sudah di share Bitly Slash Etikless 2017 Baik kita mulai Bisa dibuka Inkscape nya Baik yang pertama kita buat adalah Text nya Kita buat text pertama Menggunakan text tool Tulis guide us Kemudian kita tulis To the street path Kemudian kita enter Untuk street dan path nya Kemudian untuk mengganti spasinya Kita pilih icon di atas ini Kita ganti dengan satu Kita tengahkan tulisannya Dan kita ganti font nya Menggunakan axis Kalau sudah bisa dibesarkan Diklik sekali Kemudian di control dan ditarik Kemudian untuk head us Kita akan menggunakan font yang berbeda Kita akan menggunakan font Antonio Nah kemudian Kita akan sedikit memberikan text to the street path Klik dua kali Sampai ada icon seperti ini Kemudian kita tarik handler nya Ke atas sedikit Nah jika sudah Selanjutnya kita akan membuat bendera Untuk meletakkan tulisan get us Caranya adalah dengan menggunakan Bezier Atau pen tool Kemudian kita Membuat Garis seperti bendera Jika sudah jadi satu garis seperti ini Kita duplikat Control D Kemudian kita tarik ke atas Menggunakan control Supaya lurus Kemudian kita akan Mencoba meletakkan tulisan ini Tulisannya kita kecilkan terlebih dahulu Kemudian untuk mengedit text nya Satu-satu Bisa ditarik salah satu Kita akan mengkonversi text nya terlebih dahulu Menjadi Path Kita pilih Klik text nya Kemudian klik Path Object to Path Kemudian kita Tarik ke bawah Dan kita ungroup Klik kanan Ungroup Kemudian bisa disesuaikan Letak text nya Sesuai dengan Desain bendera yang telah kita buat Jika sudah Kita akan mencoba Menggabungkan dua bendera ini Tapi sebelumnya Kita akan menjadikan tulisan gede sini Menjadi satu grup lagi Bisa di block Kemudian Klik kanan group Atau bisa pakai shortcut Ctrl G Kemudian kita akan menggabungkan dua bendera ini Caranya adalah dengan menggunakan edit path Kita klik garis yang atas Kemudian garis yang bawah Dengan shift Kemudian kita pilih satu titik Di pojok Yang satunya Pakai shift Nah untuk menggabungkan dua titik ini Kita akan menggunakan Opsi Join selected end nodes With a new segment Sama dengan yang satunya Nah Jika sudah Selanjutnya kita akan membuat Bendera di bagian kiri dan bagian kanan Jadi tidak perlu membuat baru Kita bisa menggunakan bendera yang sudah kita buat ini Bisa di duplikat Ctrl T Kemudian kita tarik ke kiri Dan duplikat lagi Kita taruh di kanan Nah Kemudian Karena kita hanya akan Memakai sedikit sebagian Maka kita harus memotong bendera yang di kanan dan di kiri Caranya adalah menggunakan rectangle tool Kita buat kotak Untuk kira-kira memotong seberapa Nah kalau sudah Kita klik kotaknya Shift Klik bendera di bawahnya Dan klik path Difference Difference Sama yang satunya Klik kotak di atas Klik bendera di bawah Kemudian path Difference Nah jika sudah Kita akan mengkonversi bendera nya Menjadi path Bisa di shift klik Tiga bendera itu Kemudian klik path Stroke to path Nah kemudian bisa Di group Maslet Di block semua Kemudian di atur ukurannya Baik Kemudian untuk meletakkan Semua objek ini di tengah Pas Kita Bisa Menggunakan align tool Klik Objek Kemudian Align and distribute Nah kemudian kita block Dua objek ini Relative to page Dan Center on vertical axis Dia nanti akan Otomatis di tengah Dan setjar Kalau sudah Kita akan membuat panahnya Dengan cara Menggunakan Bezier tool Pakai control Kalau sudah Klik enter Nah Karena Apa namanya Garisnya tipis Kita ingin menebalkan Garisnya Bisa digunakan Dengan cara Klik Object Fill and Stroke Kemudian kita klik Stroke style Dan kita ganti Ukurannya menjadi 6 misalnya Atau 5 Nah Kalau sudah Kita akan membuat Garisnya ini Tidak mengganggu Desain kita Supaya tidak menabrak Sebelumnya Kita taruh di tengah Pas Klik align distribute Di tengah Nah Kalau sudah Kita akan Menambahkan beberapa Poin pada Garis ini Dengan cara Diklik garisnya Kemudian kita klik Edit path Klik dua kali Pada garis Nanti akan muncul Satu titik baru Kemudian kita Buat dua titik Yang nanti akan Dipotong Nah baik Kalau sudah Kita akan memotong Garis di antara Dua titik ini Bisa di block Atau di klik Satu-satu Pake shift Kemudian kita klik Delete segment Between two non-endpoint nodes Sama yang ini Yang di bawahnya Klik dua-duanya Pakai shift Kemudian klik Delete segment Nah kalau sudah Kita akan mengonversi Garis ini menjadi Object Menjadi path Click path Stroke to path Kalau sudah kita bisa Mengatur Jika ada yang Tidak pas Baik Kalau sudah Sekarang kita akan Membuat segi tiga Untuk Ujung mananya Bisa di klik Polygon tool Kemudian klik Polygon Dan ganti Korernya menjadi Tiga Kemudian kita akan Membuat segi tiga Kemudian kita akan Ganti warnanya menjadi Hitam Dan bisa Diatur Bentuknya Nah kalau sudah Kita juga mengonversi Sekarang ini menjadi Object Menjadi path Click path Object to path Kalau sudah kita akan Menambahkan satu titik Di tengah bawah Dan kita tarik ke atas Nah kemudian Langkah Selanjutnya adalah Membuat Bulu Bisa Memgunakan pen Kita ganti Kita boleh menjadi Empat Misalnya Kemudian kita Taruh Tengah Dan kita Duplikat Sehingga Ada tiga Nah kalau sudah Langkah selanjutnya adalah Mewarnai Nah untuk warnanya Kita akan mengambil Dari Palet yang sudah Di upload di Google Drive Kita buka File Import Dan buka Palet .png Nah Sebelumnya Tadi untuk Bulunya Juga harus Dikonversi Lebih dahulu Klik path Structure path Kemudian kita akan Menjadikan Panahnya menjadi Satu grup Dan kita akan Mengganti warnanya Menjadi Krem Kemudian Untuk straight path Kita bikin Oranya Kemudian Bendiranya Kita Ungroup Lebih dahulu Bendiranya Kita akan Ganti Warnanya Oranya Untuk Mengganti warnanya Kita memakai Big Colors Yang Iconnya Kayak Private Ini Kemudian Untuk Guide S Kita akan Memakai Warna Krem Nah Jika Sudah Kita bisa Save Lebih dahulu Ctrl S Misalnya Kita namanya Design Dot SVG Enter Kalau sudah Diorai semua Kita Group Kita Block Klik Kanan Group Kemudian Kita akan Meng-export Gambar ini Menjadi Meng-export Desain ini Menjadi Gambar Klik File Kemudian Export PNG Image Klik Selection Kita Ganti ukurannya 1200 Kita Pilih Tempat Desain Dot PNG Kemudian Export Kemudian Kalau sudah Bisa di Close Inkscape Sekarang Kita akan Menggunakan Gym Untuk Membuat Kaosnya Ini Hasil Kita Tadi Baik Sekarang Kita Buka Gym Untuk Gym Jangan Lupa Sebelumnya Kita Setting Lebih Dahulu Klik Windows Kemudian Single Window Mode Baik Kalau Sudah Bisa Dibuka File Kemudian Kita Buka File Templatenya Mockup Kemudian Short Kita Pakai Yang Kaos Blank White F2 Nah Langkah Pertama Kita Akan Mengambil Kaos Putih Di Kita Klik Select By Color Klik Warna Hitam Kemudian Kita Juga Akan Menyeleksi Tulisan Ini Yang Belum Terseleksi Menggunakan Freeze Select Tool Untuk Menambahkan Yang Seleksi Pencet Shift Kemudian Kita Membuat Seleksi Nah Kemudian Untuk Supaya Desain Seleksinya Lebih Spesifik Kita Klik Select Kemudian Grow Ini Di Isi Satu Saja Oke Nah Kalau Sudah Karena Kita Akan Mengambil Kaos Maka Kita Harus Membalikkan Seleksinya Dari Yang Kita Menjadi Yang Putih Klik Select Invert Kemudian Dia Akan Otomatis Yang Terseleksi Adalah Kaos Kita Klik Ctrl C Untuk Copy Untuk Paste Nah Disini Nanti Dia Akan Ada Layer Baru Isinya Adalah Layer Kaos Bisa Diklik Kanan Kemudian Tunyuk Layar Kemudian Kita Menghapus Layar Yang Lama Ini Nah Kalau Sudah Kita Akan Membuat Apa Namanya Canvas Ini Kotak Sempurna Jadi Ukuran Panjang Lepernya Sama Bisa Diklik Image Kemudian Canvas Size Kita Isi Sama Dengan Height 1420 Oke Kemudian Kita Akan Menaruh Desain Ini Di Tengah Dengan Cara Klik Alignment Tool Klik Kaos Relative To Image Dan Klik Middle Dan Center Nah Baik Kalau Sudah Kita Akan Mengubah Warna Kos Menjadi Biru Dengan Cara Kita Duplicate Terlebih Dahulu Klik Kanan Duplicate Layer Kemudian Kita Ganti Namanya Klik Dua Kali Biru Dan Yang Putih Kita Ganti Nama Putih Kemudian Yang Biru Ini Kita Select Kemudian Untuk Pilih Colors Colorize Kita Ganti Warnanya Menjadi Biru Dari Slide Untuk Membuat Warnanya Menjadi Biru Tua Dikurangi Lightness Jika Sudah Pas Klik OK Kemudian Kita Bisa Memasukkan Desain Kita Buka File Open Hasil Kita Tadi Design .png Kita Buka Kemudian Layernya Bisa Kita Tarik Langsung Ke Kaus Nya Atau Bisa Juga Di Ctrl C Atau Ctrl C Kemudian Ctrl V Nanti Sama Saja Kemudian Kita Akan Mengatur Ukuran Dari Gambarnya Bisa 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 Diklik Scale Tool Klik Desain Dan Klik Gambar Rantai Ini Supaya Nanti Proporsional Bisa Diklik Lingkaran Di Tengah Ini Untuk Menggerakkan Kalau Sudah Scale Kemudian Kita Atur Bisa Diatur Tempatnya Menggunakan Move Tool Kemudian Jangan lupa Diklik Move The Active Layer Nah Kalau Sudah Seperti Ini Langkah Selanjutnya Adalah Membuat Desain Kita Lebih Realistik Dengan Cara Memberikan Bayangan Di Atas Desain Kita Adalah Menggunakan Desain Kaos Yang Putih Ini Kita Tarik Ke Atas Ke Paling Atas Kemudian Kita Ganti Modinya Menjadi Multiply Nah Dia Nanti Akan Terlihat Bahwa Terkesan Desainnya Menepal Di Kaos Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Membuat Layar Baru Boran Putih Sebagai Background Kita Tarik Di Bawah Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Membuat Media Promosi Misalnya Harga Cara Pemesanan Dan Tempat Tempat Musanan Misalnya ID Instagram Kita Buka Text Tool Kita Tulis Misalnya Open Pre-order Rp80.000 Kita Ganti Font Gunakan Axis Ukurannya Kita Besarkan Dan Kita Ganti Warnanya Masing Di Block Kita Menggunakan Warna Orangnya Untuk Tulisan Open Kemudian Pre-order Kita Pakai Abu 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 Tua Dan Warna 2000 Kita Pakai Orangnya Juga Juga Nah Kalau Sudah Kita Bisa Atur Letak Kemudian Kita Menambahkan ID Instagram Misalnya SKI Font Kita Pilih Antonio Warna Kita Akan Menyambahkan Dengan Warna Kaus Klik Eye Dropper Oke Dan Kita Akan Taruh Di Tengah Supaya Pas Bisa Pake Alignment Tool Lagi Diklik Kemudian Relative To Image Dan Kasi Tengah Nah Kemudian Langkah Terakhir Adalah Membuat Hiasan Nah Kita Bisa Pakai Desain Kita Kita Tarik Ke Dalam Kemudian Kita Taruh Di Paling Bawah Kemudian Kita Kira-kira Penempatannya Di Samping Kita Ganti Warnanya Jadi Tentang Putih Dengan Cara Colors Kemudian Disaturate Kita Pilih Luminosity Oke Kemudian Kita Ganti Opacitasnya Menjadi Sekitar 40% Nah Kalau Sudah Desain Kita Sudah Jadi Bisa Disimpan Terlebih Dahulu File Save As Kita Ternamanya Cause Enter Kemudian Kita Akan Mengeksport Gambar Kita Menjadi JPG Klik File Export As Cause Jual 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 JPG Kita Keter Kualitasnya Kemudian Export Nah Kalau sudah Sudah jadi Bisa kita Close Dan bisa kita Lihat hasilnya Seperti ini Nah Sekian Cara Pembuatan Kaos Menggunakan Inkscape Dan Jim Semoga bermanfaat Selamat Berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh